Dan pemerintah pesta rakyat yang diduga banyak kecurangan hingga memunculkan wacana hak angket. Selain itu harga sembako dari hari ke hari terus menangkak naik. Sementara pemerintah sibuk memberi gelar kehormatan. Bagaimana nasib negeri ini? Kita akan membahasnya bersama dua narasumber kita. Ada siapa aja Arlista? Ada peneliti utama politik BRIN. Ada Profesor Siti Zuro dan Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle. Syah Ganda Nainggolan. Selamat pagi Pak Nainggolan dan Prof Siti. Selamat pagi Pak Ika dan Pak Arlista. Saya mungkin ke Pak Nainggolan dulu. Pak Nainggolan ini beragam unjuk rasa ini masih terus bermunculan nih. Mulai dari menuntut transparansi pemilu sampai meminta menurunkan harga sembako. Kalau menurut Anda ini gerakan-gerakan yang ada di bawah ini bagaimana? Ya pertama terima kasih. Ini saya lagi menuju DPR RI ya. Karena teman-teman di sana yang berunjuk rasa mengundang saya untuk orasi. Masih macet Bang? Macet nggak Pak? Ya saya baru berangkat sih masih di Lenteng Agung ya. Jadi saya sangat mengapresiasi langkah mereka. Saya diundang oleh gerakan masyarakat perubahan. Tapi habis cumat saya orasinya ya. Nah saya mengapresiasi karena apa? Karena inilah tradisi yang baik untuk sebuah bangsa. Kalau dia dicurangin, dia merasa haknya terganggu, mereka harus marah. Nah kemarahan itu bisa dengan berbagai langkah. Salah satunya adalah melakukan demonstrasi unjuk rasa. Nah ini yang saya lihat di berbagai daerah. Saya lihat hari ini di Medan, di Sulu, di Kurwokerto. Di daerah-daerah yang tidak mainstream. Yang mainstream kan selama ini Bandung, Yogyakarta gitu ya. Dan lain-lain. Gejayan memanggil dan lain-lain. Ini saya lihat sudah hampir seluruh Indonesia. Jadi kelihatannya kemarahannya ini adalah kemarahan umum. Dan kemarahan umum ini yang disebut sebagai perasaan publik. Nah perasaan publik ini marah dengan situasi sekarang ya. Pemilu curang dan merasa dicurangin itu. Itu menurut saya yang penting untuk kita lihat situasi ke depan gitu. Iya Mbak Siti Zuro ini kan kita tahu bahwa kalau kita sudah menyangkut perut begitu ya. Ini harga beras yang kian hari kian mahal. Dan ini memang permasalahan di Indonesia yang tak kunjung tuntas puluhan tahun ya begitu ya. Negara penghasil beras terbesar di dunia. Tapi seringkali mengimpor begitu. Dan sekarang juga harga beras makin mahal dan langka begitu. Ini apakah ada hubungannya? Karena para pendemo juga tadi sebagian besar terdiri dari buruh. Apakah mereka juga akan menyuarakan? Karena ini juga menyangkut gaji mereka. Katanya yang kurang memadai. Ini juga terkait dengan Omnibus Law. Mbak Siti? Tentu ini ya berkaitan dengan basic need ya. Jadi kebutuhan mendasar ya. Dari masyarakat kita, dari publik luas gitu. Tentu beras saja itu kan kebutuhan mendasar. Kebutuhan makan gitu. Orang Indonesia nggak mungkin gitu. Sebagian besar 99 persen lah gitu makan beras. Ini beras ini apa yang terjadi kok mahal banget kan gitu. Kalau tidak hanya beras, mau makan dengan cabai pun cabainya mahal 150 ribu. Itu kan luar biasa. Jadi semua harga-harga itu tidak jamak naiknya gitu ya. Tidak, agak tidak normal gitu ya. Memang mau puasa ya. Apakah setiap puasa itu harus naik seperti ini? Kan tidak. Ini agak luar biasa. Kenaikannya itu, lompatnya luar biasa. Maka ini yang akan membuat mereka ini publik luas tadi itu, masyarakat yang beruntung tadi itu menjerit gitu. Maka adanya gerakan seperti ini, akumulasi sebetulnya. Jadi akumulasi dari rasa kecewa, kekecewaan, ketidakpuasan. Baik soal demokrasi, soal pemilu gitu ya. Yang tidak dibenahi juga gitu. Mau ngadu ke siapa, disampaikan kepada yang berhak, punya otoritas juga dianggap ternyata tidak ada masalah. Jadi bingung ini, mau kemana? Ya sudah, ke wakil rakyat. Nah makanya tadi itu Bang Sahganda sedang menuju DPR gitu ya. Dewan Perwakilan Rakyat yang diakini gitu ya. Akan bisa mendengarkan nantinya suara rakyat yang ingin gitu. Harga-harga itu jangan membubung tinggi gitu kan. Sementara keuangan lemah sekali. Apalagi kalau kita lihat dari laporan, apa, dari DPS gitu. Satu contoh, bahwa masyarakat yang tidak beruntung secara ekonomi, secara sosial ekonomi itu luar biasa. Nah ininya kantongnya itu masih besar, tapi jutaan kan gitu. Nah ini yang harus dipastikan gitu. Tidak boleh ada bahasa-bahasa atau gimmick ya dari penguasa, tapi bahwa ini ada penyelesaian, ada solusi terhadap permasalahan itu. Jangan sampai masalah sosial ekonomi kawin-mawin dengan masalah politik, masalah demokrasi. Ini yang akan menguatkan nantinya seperti yang kejadian sebelumnya gitu ya. Contoh yang paling mungkin mutakhir waktu itu adalah gerakan reformasi tahun 98 ya. Yang sudah jengah dengan adanya nipotisme, kolotisme, dan korupsi yang apalagi kalau korupsi saat ini sudah menjadi bencana. Kolotisme masih ada, luar biasa, dipraktekkan. Nipotisme apalagi kan gitu ya. Mbak Siti, ya mohon maaf. Kalau dari perspektif Anda sendiri ini rekomendasi apa terbaik untuk saat ini? Menyangkut persoalan beras? Ya karena tadinya ditrigger oleh ketidakpuasan terhadap hasil pemilu gitu ya, yang seharusnya ini sudah diantisipasi dan diberikan solusi sesegera mungkin. Jadi tahapan-tahapan pemilu baik itu pemilu legislatif, pemilu presidenya, ketika di tahapan-tahapan itu ada distorsi, ada pelanggaran gitu ya, ada penyimpangan, apalagi besar-besaran, itu segera mungkin diselesaikan. Tapi ini kan sudah terjadi akumulasi. Akumulasi karena pemilunya, coblosannya, serentak pemilu legislatif dan pilpres itu tanggal 14. Sekarang sudah tanggal 1 Maret kan gitu, akumulasi terjadi. Maka ketika gitu ya, hukum tidak bisa memberikan kepastian terhadap solusinya tadi itu, lalu publik mencari gitu ya, solusi tambahan yaitu melalui politik, melalui lembaga politik. Maka muncullah hak angket kan gitu, muncullah hak angket. Ini masih ditambah demo, protet gitu kan, dan luar biasa. Nah kapan ini diberikan solusi? Tentu ini yang sedang ditunggu-tunggu, apakah melalui jalan politik ya, yang ini akan bersentuhan langsung, bersingguhan langsung, dengan tadi itu Mbak Ika ya, dan tadi menyebutkan tentang legitimasi. Jadi legitimasi pemerintahan ini sedang dipertaruhkan oleh adanya gitu ya, kejadian-kejadian yang menyimpulkan ketidakpuasan luas masyarakat. Baik Prof. Siti, sekarang saya ke Pak Naenggolan. Pak Naenggolan tadi Prof. Siti juga sudah sempat menyampaikan, bahwa masyarakat ini sampai bingung hingga akhirnya ini memutuskan untuk cari melaporkan kondisi Indonesia saat ini adalah ke anggota parlemen. Nah untuk teman-teman hari ini memang sudah banyak yang berunjuk rasa, tapi kalau menurut Anda apakah suara dari teman-teman yang berunjuk rasa pada hari ini, atau tak hanya di Jakarta, tapi juga di daerah lain ini, akan didengar, dan mungkinkah hak angket ini akan segera dilaksanakan? Ya, pertama kepentingan dari partai-partai itu sendiri ya, baik 4 partai yang ada di Paslon 03, maupun 3 partai yang ada di Paslon 01, so far sampai sejauh ini kan sepakat bahwa, sepakat bahwa mereka akan masuk ke angket itu. Jadi kita jangan melihat itu dalam keraguan-raguan, rakyat ini sebenarnya kan menunjukkan simpatinya pada pimpinan-pimpinan partai itu, agar mereka bekerja lebih sungguh-sungguh, lebih cepat. Nah yang kedua, kenapa tadi ada soal beras? Soal beras ini kan tidak luput dari kecurigaan masyarakat, bahwa ini beras itu hilang karena dipakai untuk organisasi bansos. Karena ketika Presiden Jokowi mengatakan di seluruh dunia ada bencana El Nino, dan kemudian seluruh dunia mengalami masalah soal harga dan pasokan beras, itu dibantah oleh para ekonom, bahwa di Vietnam dan di Thailand itu tidak ada kenaikan harga beras, dan tidak ada kehilangan pasokan. Ini problemnya ini jangan dipisahkan antara hilangnya beras di pasaran dengan politisasi bansos yang terjadi kemarin. Makanya siapa yang bisa memeriksa ini? Yang bisa memeriksa ini adalah teman-teman di DPR nanti yang mempunyai hak angket resmi, konstitusi untuk menyelidiki itu. Ini yang sebenarnya pentingnya kita dari masyarakat untuk mendorong teman-teman pimpinan parpol melakukan hak angket secara cepat, tanggal 4 atau 5 mereka berhenti reses, ya sudah langsung mulai saja. Baik, Pak Naenggolan ini salah satu dari tuntutan teman-teman yang akan berunjuk rasa pada hari ini adalah juga pengusutan kecurangan pemilu, di mana ada saran dari mereka, ada usulan dari mereka untuk mengganti komisioner KPU. Apakah efektif jika kita ubah gitu, maksudnya kita ganti komisioner KPU, apakah bisa mempermudah masyarakat untuk mungkin melaksanakan pemilihan ulang ataupun untuk pembersihan dari kecurangan pemilu itu sendiri? Ya, ini kan gini. Kita ini berdemokrasi kan untuk mencari pemimpin yang legitimate. Pemimpin yang dicintai rakyatnya. Kalau itu misalkan harganya harus diulang pemilu, ya harus kita lakukan. Nah, kalau pemilu ini curang disebabkan oleh Jokowi, Jokowi harus dimakjulkan. Kalau curang dilakukan oleh KPU, KPU-nya harus diganti. Berarti Anda mendukung untuk mengganti komisioner KPU? Ya, sangat dong. Cuma yang penting-pentingan gini, kita berharap bahwa hasil temuan hak angket, ya, itu nanti bisa menunjukkan politik ini curang. Ya, kita kan perasaan umum nih. Sekarang perasaan umum kita tahu bahwa ini curang. Perasaan umum rakyat ini curang. Tapi ini dibuktikan secara politik oleh DPR. Dan kemudian DPR itu setelah angket, dia akan punya kekuatan namanya hak menyatakan pendapat. Apa hak menyatakan pendapat dari DPR ini? Misalkan salah satunya adalah pemilu dilakukan ulang. Nah, itu nanti akan dilakukan oleh pemerintah siapa? Kalau pemerintah Jokowi, ya itu kacau lagi. Makanya kita berharap bahwa Jokowi diganti oleh makhluk amin aja. Selamat kemudian. Baik, baik. Kita ke Prof. Siti. Prof. Siti sebenarnya untuk hak angket sendiri ini, tahapannya seperti apa sih? Prof, kan ini bisa dikatakan panjang ya tahapannya. Betul, kan belum investigasinya. Pasti betul-betul ya, Bu Siti ya. Ya, betul. Menurut saya, karena berbagai pintu, gitu ya, agak berat saat ini, khususnya hukum itu ya, juga siapa bilang hukum juga bisa kun fayakun, nggak bisa, lama sekali juga, gitu. Jadi menurut saya memang ini urusan politik, kan gitu ya. Urusan politik, tidak hukum ansih, kan gitu. Ada politisasi bahan sosial, politik juga, kan gitu ya. Ada maksud dan tujuan. Maka, boleh juga, gitu ya, hak inisiatif, kan. Hak angket itu hak inisiatif DPR. Jadi nggak ada masalah. Hak interpelasi, hak inisiatif DPR. Gunakan, mengapa DPR tidak mau menggunakan itu? Nah, untuk pembelajaran, ya. Maksud saya, hak angket itu bisa untuk pembelajaran agar ketika kita melaksanakan pemilu yang ketujuh kali nanti, selama era reformasi ini, kan hitungannya udah 13, kalau sejak tahun 55. Hitungannya ke-6 saat ini, sampai tahun ini, kalau sejak tahun 99, kan gitu. Nah, ketujuh, itu jangan lagi kita dihadapkan pada politisasi bansos, lalu nepotisme, terjadi yang namanya dinasti politik, kan gitu. Jangan itu lagi. Maka, saat ini, menjadi sangat relevan, menjadi sangat signifikan, menghadirkan hak angketan itu, gitu. Agar apa? Agar ada proses yang gambla, terang-beneran, disaksikan melalui DPR yang notabini wakil rakyat itu, seperti apa? Jadi tidak hanya di-tipot saja yang kita baca. Maka nanti akan ada peragaan yang sebenarnya, dimana kecurangan itu, tersebut. Baik, baik. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu nih, Prof. Siti dan Pak Naenggolan. Terima kasih banyak atas waktunya bergabung bersama kami. Terima kasih. Salam sehat. Teman-teman media, semangat juga. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Semangat sama, thank you.